Gak ada yang memenuhi kuntilanak Roy selalu berpesan Kalau saya jangan ambil apapun Atau menerima apapun dari orang yang meragukan Awalnya saya bingung apa yang dia maksud itu Ternyata pesan itu berasal dari mata batin Roy Mata batin pada peristiwa yang akan terjadi Nah ini soalnya tentang luas segitiga nih Roy Ada ngerti belum luas segitiga? Ngerti dong lah? Kan alas kali tinggi bagi dua Yaudah tinggal kerjain tuh soalnya Hitung pakai rumusnya Oke Salah tuh hitung Oh iya ya? Oke 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 Berat kali 10 coba Kok berhenti belajarnya Roy? Sebentar ma Kamu keburu ngantuk deh pakai sebentar-sebentar Kamu ini gambar apa sih Roy? Lagi belajar kok malah ngegambar? Harus juga gak tau mah Tapi tadi tiba-tiba di pikiran Roy muncul cincin yang banyak darinya gini Pasti ada kasus ya yang berhubungan sama cincin ini Hantes aja nih si koko males nemenin kamu belajar Kamu lagi belajar suka kemana-mana mikirnya Ngitung tau-tau ngegambar Udahlah sekarang kamu fokus ini dulu nih Selesain soal matematikanya Iya mah Apetan mamu udah ngantuk nih Ini rumah kita Riz Iya bu Ini rumah baru kita Jadi kita gak usah deh tinggal dikontrakannya lama Alhamdulillah Akhirnya kita punya rumah juga ya Kamu gak pernah jangka Iya bu Kita masuk ya bu Bisa gak bu? Bisa Yuk Wah Lewas sekali rumahnya Rizma Oh sini doang cobain sofanya empuk banget Iya Cobain Iya empuk Kayak-kayak di rumah lama Kursinya keras Dulu boro-boro kita beli sofa empuk Biar kontrakan aja susah kan bu Ya udah yang penting Allah sudah mengabulkan doa kita Tuh kamu bisa beli rumah yang mewah Pokoknya kita gak usah inget lagi kehidupan kita ini Semua orang yang pernah ngegina kita Sekarang pasti bakal nyesel Tapi Rizma Kamu kan cuma suster yang menjaga orang tua Kok kamu bisa beli rumah semewah ini? Oh jadi gini bu Majikan aku itu orangnya kaya banget Tapi sayangnya dia itu sebatang hara Jadi sebelum dia meninggal Dia mewariskan semua harta kekayaannya buat aku Oh gitu Dan rumah mewah ini sebenernya Dulu milik majikan aku Oh memang rejeki gak kemana sayangnya Gede banget kan ma Pasti banget Siapa nih? Gak ada orang Siapa ya? Bagus juga Apa gue ambil aja ya? Ini kan cincin emas Udah ah Cantik juga Jangan 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 Rồi Jangan! Roy sayang! Jangan! 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 Ini mama sama papa. Roy! Sayang tenang dong. Ini mama sama papa Roy. Kamu bisa lebih buruk cerita ke papa. Ini papa. Apa ini Roy? Cicin itu memakan korban. Dia... Cicin itu dia akan berhenti memakan korban, papa. Papa, Ma. Aku baru takut. Dia mimpi Roy. Aku lihat orang-orang itu meninggal. Iya, iya, iya. Bapa tahu. Bapa tahu kamu takut. Tapi kamu nggak boleh kalah dengan rasa takutmu. Berdoa... Tuhan pasti akan mendungi kita. Ya? Iya, Pa. Eh, sekarang kamu tidur lagi, papa temenin kamu Saya sama papanya Roy kaget Waktu Roy tunjukkan gambar perempuan yang dimimpinya Kami berdua jadi heran dan bertanya-tanya Cincin apa yang bisa makan korban kayak gitu Kok susah banget sih, perasaan tadi gampang deh Aduh, pakai lotion aja deh Sakit Aduh, cincin apaan sih nih? Kok makin lama makin sempit sih? Aduh, cincin apaan kamu? Bibi, 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 Bibi Tolong, 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 tolong Jangan ganggu saya, jangan ganggu saya, pergi kamu, pergi kamu Jangan ganggu saya, pergi, pergi Aku kaya Aku sekarang kaya Aku bakalan terus menuduh harta kalian, orang-orang bodoh darahku Harusnya dari dulu aku kayak gini Aku tak susah-susah cari duit Aku udah banyak banget harta Mulai sekarang gak akan pernah ada lagi yang bisa menginalkan Aku kaya Astagfirullahaladzim Nyonya Nyonya Nyonya, bangun Nyonya Nyonya Nyonya, bangun Nyonya Aduh Nyonya 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 Kenapa Nyonya Dia rumah sebesar ini dengan dapur yang besar Ibu juga rajin buat masak. Ibu pasang apa sih? Yang seneng banget. Iya, sarapan. Ini duit buat Ibu, pake buat belanja. Alhamdulillah. Tapi apa ini gak kebanyakan? Ibu gak biasa pegang uang sebanyak ini. Dibiasain deh, Ibu. Kan kita sekarang udah jadi orang kaya. Udah aku mau pergi. Riz, bentar. Uang ini sudah kamu keluarkan buat zakat? Zakat? Iya. Ini duit kita sendiri loh. Zakat itu hukumnya wajib, nak. Setiap rejeki yang kita terima, ada hak orang lain. Udah lah, Ibu. Gak usah ngomongin zakat. Tinggal pake aja ribet. Tapi Riz. Diem nih, Ibu. Diem. Gak usah bikin kepala aku makin pusing. Udah aku mau pergi. Riz. Roy. Kamu sakit ya? Ya Tuhan. Kan kamu demam, nak. Maa. Maa maa. Eh papa udah bangun. Pak, si Roy bangunin sekalian tuh, ntar telat sekolah Hari ini Roy jangan sekolah Dia sakit, Pak Badannya panas banget Ya ampun Iya, udah mau ambil kompresan dulu deh Iya, iya Menurut mama demamnya Roy ada hubungannya gak ya sama gambar ini? Mama juga gak tau, Pak Tapi ya bisa jadi Aduh, Roy itu bisa gak sih? Berhenti ngeliat yang aneh-aneh Jangan ngomong gitu lah, Pak Kan itu memang udah kemampuan istimewanya, Roy Bukannya gitu, Ma Tapi Papa kan juga gak tega Ujung-ujungnya Roy itu pasti sakit-sakitan kayak gini terus Fisik Roy itu gak kuat sebetulnya Iya, Mama juga gak tega sih, liat dia sakit terus Mama, Mama, mama Gak marah ngebakar, Pak Kok bisa deh? Juga gak tau Ini pasti perbuatan makhluk gaib deh Kayaknya sih Saya sama Papanya Roy kaget banget Waktu peristiwa itu Gimana gak kaget Waktu itu Gambar itu tiba-tiba terbakar Kami makin yakin Sama penglihatan mata batin Roy Cincin yang muncul dalam mimpi Roy itu Pasti sangat berbahaya Kenanya di mana ya? Kok gak ada? Gonceng angin? Perasaan disini gak ada gonceng angin? Jangan lancediri Baja Jangan lws Turun P спalamual Pensi Terima kasih Mbak, mbak, mbak! Iya, mbak. Ada apa-apa? Ini cincinnya, mbak. Tadi jatuh di dalam. Oh, bukan, mbak. Itu bukan cincin saya. Kalau mbak suka, ambil aja. Kayaknya emas, loh. Tapi ini beneran bukan punya mbak. Beneran bukan. Ambil aja. Iya, mbak. Makasih ya. Iya. Wah. Bagus banget. Oh, jangan! Jangan dipakai! Jangan dipakai! Jangan dipakai! Roy, kamu kenapa, Roy? Jangan dipakai! Aduh, tambah panas lagi. Jangan dipakai! Pa! Jangan dipakai! Roy, di rumah! Pa! Jangan dipakai! Ya ampun, Roy. Jangan dipakai! Roy, sayang. Jangan dipakai! Roy, bang, bang, bang. Roy, bang, bang. Jangan, jangan! Roy! Roy, kamu mimpi buruk. Pak, padannya panas banget ini. Pa, gimana ini? Tadi papa udah kasih obat tenurun panas, padahal. Kita bawa Rai ke rumah sakit. Koko, kamu temenin kakek. Hah? Rai, gak mau ke rumah sakit! Hah? Gak mau gimana sih? Bener, kata papa. Kita ke rumah sakit aja, ya. Oh, bang, ke rumah sakit. Percuma! Jangan sembuh! Roy, papa itu pusing, tau gak? Kamu sakit, gak mau dibawa ke rumah sakit. Terus kalau nanti tambah parah? Tidak, Bu. Gak usah dipikirin. Paling Ibu salah lihat aja. Enggak, saya yakin itu gak salah lihat. Ibu. Ibu kenapa? Tadi Ibu lihat penampakan manusia hitam besar. Ibu halusinnya sih aja kali. Sungguh. Itu nyata sekali. Hmm, udahlah. Ibu tuh gak usah mikirin yang macem-macem. Bi, tolong bikin yang Ibu teh hangat ya. Biar Ibu tuh bisa istirahat. Ya udah. Tuan, taris. Kalau ada yang Ibu minta nyakan. Ya. Di rumah ini kan ada ruangan yang kosong. Kenapa selalu dikunci ya, nak? Oh. Jadi gini, Bu. Di ruangan itu kan banyak barang berharga. Ya jadi mendingan aku kunci aja biar aman. Ya kan? Udah, udah. Ibu gak usah mikirin macem-macem. Mendingan sekarang Ibu istirahat biar gak ngeliat yang aneh-aneh lagi. Ya? Wah, demamnya makin tinggi nih. Kita paksa bawa ke rumah sakit. Tapi tadi Roy bilang, pertama dibawa ke rumah sakit. Gak bakal sembuh. Terus apa yang tiga keluar anaknya kayak gini terus? Pak. Ini udah, ayo kita bawa ke rumah sakit. Pak, Roy gejang-gejang ini, Pak. Roy. Roy. Bangun, nak. Roy. Roy bangun, nak. Roy. Roy. Bangun gak yang Roy. 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 Bangun, nak. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Bagus juga Pagi 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 Ma Kamu ini kenapa Kenapa ada apa Aku ngeliat ada hantu Pasti kamu mabuk ya Aduh pap Sumpah aku gak mabuk ini Bener tadi aku ngeliat hantu Gede banget Ma percaya aku kan Ma 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 Kamu ini ada-ada aja deh Ini 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 anak kita kenapa pak Mampu-mampu Ada pengliatan Ada bahaya yang berhubungan dengan cincin itu Tapi Rony liatnya gak jelas Gak kayak biasanya Rony udah ini dibawa ke kamar aja Rony jangan kebanyakan pikiran dulu deh ya Jangan mikirnya macam-macam Air suci, ambil air suci Cepet kau, cepet kau Ya kak tunggu kak Gepah, gepah Tolong apa-apa Usap ke dahinya Hasilnya banyak banget Aduh gak sia-sia aku tadi ke tempat mewah Ternyata berhasil juga aku dapetin korban orang kaya Wuh Semoga aja tiap hari aku kayak gini Biar aku bisa cepet kaya Biar anybody Terima kasih aku Terima kasih. Ibu yang seharusnya bertanya, apa yang kamu lakukan di kamar itu? Bukan urusan ibu. Mendingan sekarang ibu pergi dari sini. Sekarang ibu tahu, nak, dari mana kekayaan ini. Tapi dengan cara yang salah. Ibu, aku tuh udah bosan ya jadi orang miskin. Aku bosan dihina terus sama orang. Tapi ada cara lain, mbak. Dapatkan uang yang halal. Halal? Ibu, aku ini ngelakuin ini semua juga buat nyanyi ibu. Kalo ibu juga selama ini seneng kan? Tinggal di rumah mewah, banyak duit. Iya kan? Ibu lebih baik jadi orang miskin, tapi selamat. Daripada kaya, tapi terlak, nak. Kalo ibu mau jadi orang miskin, ibu jadi aja orang miskin sendiri. Aku gak mau jadi orang miskin lagi. Tapi ibu gak mau kamu di jalan yang salah. Ah, udah cukup! Ibu gak usah banyak ceramah. Mendingan sekarang ibu ikut aku. Apaan? Jangan, ibu mau beresin semua ini. Ibu diem ya? Aku udah muak dengerin omongannya ibu yang sok suci itu. Ibu mohon, nak. Aku bilang, diem! Ibu, kamu gak pernah kasar sama ibu. Ini pasti pengaruh buruk dari makhluk gaib itu. Udah, ayo ikut aku, ibu diem! Oh, ibu, 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 ibu. Sekarang ibu harus nanggung perbuatan ibu. Ikut aku! Risma! Buka, nak! Buka pintunya, Risma! Jangan gunung ibu di sini! Dengerin ya! Kalau ibu masih aja ngerusuhin aku, aku bakalan biarin ibu terus di dalam! Kebahagiaan ini semua, nak! Kamu akan menyusun! Ah, diem! Eng, Risma, ada apa? Kok ibu dikunciin pintu? Diem! Gak sama yang payah! Awas ya! Kalau kamu berani bukain pintu tanpa izin saya! Aku harus saya pecah! Tidak, 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 Tidak! Risma, buka, nak! Yang sadarnya! Belum dikasih hidup layak, banyak rumah mewah, masih aja rusuh. Itu kayaknya ibu Lani, deh. Bisa jadi mangsa baru, nih. Dia kan orang kaya. Rumahnya juga mewah. Suaminya punya mobil. Mudah, nih. Si Rai turun panas dia. Ibu Lani, apa kabar? Dari mana mau malam-malam? Bu Risma, apa kabar lho, Mbak Risma? Sekarang kerja di mana? Sekarang saya udah gak kerja jadi suster lagi, soalnya kan majikan saya yang tetangganya ibu itu mewariskan semua harta itu saya. Oh, iya. Bisa saya emang gak punya sana keluarga lagi. Jadi ya mungkin ini memang rezekinya Mbak Risma, ya? Yaudah, saya harus buru-buru nih si Roy. Sakit, nih. Kasian. Yaudah, cepet sembuhnya buat Roy, ya. Iya, kasih, ya. Mbak Risma! Ini cincinnya Mbak Risma, ya? Jatuh? Ehm, bukan bu. Itu bukan punya saya. Ambil aja bu, itu bagus. Kayaknya emas. Iya, Mak. Ambil aja. Mbak Risma! Ini cincinnya Mbak Risma, ya? Jatuh? Ehm, bukan bu. Itu bukan punya saya. Ambil aja bu, itu bagus. Kayaknya emas. Iya, Mak. Ambil aja. Kan emas. Enggak lah. Roy itu pernah ngomong sama Mama. Mama tuh gak boleh ngambil benda sembarangan atau nerima barang sembarangan dari yang gak jelas. Ya, yuk. Kasian nih si Roy. Kalau gak diambil kan sayang. Saya gak tahu kalau Andi mengambil cincin itu. Saya yakin Andi gak punya niat buruk. Tapi keputusan untuk dia mengambil cincin itu malah menimbulkan bahaya besar. Panasnya naik turun, Pak. Tuh kan apa Papa bilang. Mending dari tadi kita bawa Roy ke rumah sakit. Tapi anaknya gak mau, Pak. Ah, anak. Mama pada keras kepala. Bikin Papanya pusing tau gak? Hasan, Roy biar istirahat di rumah kakek jagain. Ntar, Papi capek. Andi yang capek, Ma. Andi tidur dulu boleh kan? Istirahat. Ini kayaknya cincin Mas beneran deh. Tapi aneh. Kenapa Mama gak mau ambil ya? Kan sayang kalau gak diambil. Pakai cincin itu Andi. Pakai... Kok nih? Selimut baru Mama cuci. Makasih ya, Ma. Dah cepet istirahat. Pakai cincin itu Andi. Ya Allah. Muka kanlah hati anakku, Ya Allah. Jangan layak terus terlendah dengan kekayaan ini. Ibu. Ibu. Ini aku buahin ibu. Makanan enak. Ibu makan ya? Ibu gak mau makan. Ibu minum, Ibu. Ibu tahu itu haram. Ibu gak sudi. Ibu ini bener-bener gak tahu diuntung ya? Aku tuh ngelakuin ini semua buat ibu loh. Terus ibu ngalah nolak. Kalau ini untuk ibu, berhenti nak. Ibu. Ibu gak mau kan hidup susah lagi. Ya udah, jangan protes sama semua usaha aku. Saya pikir kondisi Roy bakal cepat membaik. Ternyata tidak. Tiga hari setelah saya ketemu sama Risma, Roy masih saja pusing. Saya sampai gak tega melihat keadaan anak saya itu. Roy gimana, Ma? Ya masih naik turun terus, panasnya. Mari, bosan di kamar terus. Kamu cepat sembuh biar bisa main sama Koko. Kasian, Roy, Ma. Dia udah tiga hari sakit pusing terus. Roy, Ma Koko ajak jalan-jalan keluar gak? Dia pusingnya reda. Boleh, Ko? Koko ini gimana sih? Adik lagi sakit kok dibawa jalan-jalan. Tapi kita gak main-main kok, Ma. Kita cuma nyari udara segar. Iya, Ma. Boleh ya. Gak gian. Roy, sumpuk di kamar terus. Tapi sebentar aja ya. Terus gak boleh main lari-larian ya. Jalan-jalan aja. Ko, jagain adiknya benar-benar. Iya, Ma. Itu, Ma. Gampang. Ayo, Roy. Tapi tunggu ya, Roy. Ko, kamar bentar. Oke, Ko. Bocah ini, lebih sakit. Mau main aja. Masa iya Bulani belum pake cincin itu? Pasti nyonya lagi konsultasi pesugihan. Aku harus cari tahu ilmunya biar bisa ikutan gaya. Setiap harta yang kamu nikmati, itu juga ada resikonya. Bukankah cincin itu sudah memberikan tumbal? Setiap hari, cincin itu harus kamu pakaikan sama orang lain. Dan selama tiga hari berturut-turut, tidak ada korban. Maka kamu sendirilah yang bakal jadi korban. Jadi kalau cincin itu gak makan tumbal selama tiga hari berturut-turut, pemilik aslinya yang bakal jadi korban? Cincin ini harus jadi milik aku. Ikatlah perjanjian denganku. Tinggalkan Bu Sasta. Buatlah perjanjian baru denganku. Terimalah tumbal persembahan. Terima kasih telah menonton! Siapa kamu? Pasuk di kamarku! Aku harus menyebutmu! Aku sudah bikin perjanjian, jadi kamu gak bisa menyebut aku! Cincin yang kau pakai ini adalah punyaku! Gak mungkin! Cincin ini berada di jariku! Aku gak mau jadi korban cincin itu! Aku gak mau! Aku harus lakuin sesuatu! Risma panik banget waktu sadar dia bisa jadi korban berikutnya. Tapi kekuatan jahat cincin itu gak cuma buat membahayakan Risma. Tapi juga nyaris mengancam keselamatan anak-anak saya. Sini operaku! Ayo, cepetan, ayo! Oper, 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 ayo, 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 ayo! Biar apa? 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 Biar ruang ambil! Apa? 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 Cincinnya mana ini? Pakai cincin itu! Pakai cincin itu! Bisikan apa ini? Ah, gunanya! Bisikan apa ini? Roy! Abus Roy! 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 Kamu gak bapakan Roy! Roy gak apa-apa aku! Aduh, Roy! Kamu terlalu cuci! Roy, pusing kau! Yaudah, kita pulang ya! Kita pulang duluan ya! Yaudah! Yaudah, Yaudah! Yaudah, Yaudah! Yaudah, Yaudah! Ini, Bulani. Saya bawain kue. Saya baru bikin balik, cobain ya. Ya ampun. Makasih banget loh, Mbak Risma. Mampai repot-repot. Baik banget. Kok Bulani gak pakai cincinnya? Terus cincin itu di mana sekarang? Bulani, kan terakhir kita ketemu, kayaknya Bulani nemuin cincin emas ya. Kok gak dipakai, Bu? Oh, cincin itu. Gak saya ambil, Mbak. Oh, gak diambil. Kenapa gak diambil ya, bukan? Itu cincin emas. Iya sih. Tapi, anak saya, Roy itu pernah ngasih wanti-wanti sama saya. Saya inget banget deh, pokoknya pesennya itu. Mama jangan sampai ngambil barang yang gak jelas atau ngambil sembarangan gitu lah. Jadi, ya saya gak ambil. Aduh, ternyata cincin itu gak diambil sama Bulani. Kenapa, Mbak Risma? Enggak, gak apa-apa, Bu. Saya, saya baru inget masih ada urusan. Saya permisi dulu ya, Bu. Oh, iya, iya. Hati-hati. Maaf ya, deh. Lanteng gak sengaja. Iya, gak apa-apa. Eh, ya Tuhan. Ada yang gak beres sama Tanta itu. Kenapa sih, Roy? Gak apa, Pak Koko. Kalian udah pulang, cepet amat mainnya. Iya, Ma. Tadi Roy kepalanya pusing. Sama hampir kena drum juga tadi. Ya ampun, kan Mama udah bilang. Jangan main keluar dulu dari sini. Istirahat dulu masuk. Sini. Yuk. Kalo cincin itu gak ditemuin orang bisa disakuin dijadiin pengganti tumbang. Enggak, aku gak mau jadi korban. Aku harus lari dari tempat ini. Pak, taksi gelap ya? Iya. Ibu mau kemana? Udah gak usah tanya, ntar aja deh, Pak. Tuh, kan Mama bilang apa masih sakit main-main keluar. Kumat kan sekarang sakitnya. Hampir kenapa-napah lagi kamu. Tadi sebenernya, Roy udah gak apa-apa, Ma. Cuman, Roy denger suara bisikan. Bisikan itu yang buat Roy pusing lagi. Suara bisikan apa? Bisikan itu suruh Roy pake cincin. Tapi Roy juga gak tau cincin apa. Jangan-jangan, cincin yang Roy gambar, Ma. Maksud kamu cincin yang udah makan banyak korban itu? Kok bisa sih kamu denger suara bisikan itu? Kan cincinnya kita juga gak tau ada dimana. Wah, kita juga gak tau, Ma. Udah, udah. Kamu jangan banyak mikir deh. Jangan mikirin apa-apa dulu, ya. Iya, Ma. Jangan mikirin macem-macem. Serahat, ya. Ternyata waktu itu, Roy melihat sesuatu yang gaib tentang Risma. Tapi Roy belum sadar tentang bayangan hitam yang dia lihat. Ada hubungannya sama cincin yang muncul di mimpinya. Kekuatan jahat cincin berdarah itu yang bikin kekuatan mata batin Roy jadi lemah. Bu, sebenernya kita mau kemana sih, Bu? Dari tadi muter-muter aja. Udah deh, Pak. Gak usah banyak tanya. Yang penting jalan aja. Pak, Pak. Pak, tolongin, Pak. Pak, ada mulut, Pak. Pak, pergi, pergi. Berensi, berensi, Pak. Pak, berensi. Berensi, Pak. Pak, angkasnya belum. Pada di mana? Di mana ini? Mana? Mana nyawa yang kau janjikan padaku? Berikan! Berikan! Apa yang kau janjikan? Ya, Nur Risma belum pulang, Bu. Jadi saya ambil pojini dari kamarnya. Untuk bebasin ibu. Sebelum Nur Risma pulang, ibu pergi ya? Saya gak akan tinggalin Risma, B. Nanti ibu udah kurung lagi. Saya gak tega liatnya. Suara apa itu, Nge? Apa ya? Suaranya dari ruangan situ, Bu. Padahal ruangan itu kan kosong, Bu. Iya. Astagfirullahaladzim! Ini pasti Risma dalam bahaya. Aku harus cari dia. Bu, mau kemana, Bu? Poni, jangan pake. Bahaya, Bu. Poni, dengerin, jangan pake. Aduh, akhirnya selesai juga. Dadah. Tidak. 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 Kamu kenapa Roy? 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 Pa? Pa? Mama? Papa? Roy? Roy kamu kenapa Roy? Mama? Papa? Ya tukar Roy? 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 Roy kamu kenapa nak? Roy? Roy? Nih dalam di sini nih Ada kekuatan hitam Dia agak terus Ma! Ma! Makan korban! Pa! 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 Hati-hati Pa! Ha! Berikan nyawamu! Berikan! Ha! 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 Semoga Cincin takutuk ini Musnah Untuk selamanya Ha! 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 Kau telah gagal memberikan aku korban! Ha! 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 Eltonuu!! Ha! 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 Oh ya! Kau telah gagal memberikan aku korban! Kau yang sekarang menjadi gantinya Risma Rika Kau erangat dulu nih Apa yang kamu lihat Ron? Cincin berdarah itu Udah tenggelam Di dasar sungai Tante yang tadi ke rumah kita Dia ada hubungannya sama cincin itu Maksud kamu Risma? Iya Dia menggunakan cincin itu Untuk uang Agar menjadi kaya Udah ada lima perempuan Yang menjadi keruban tumbal Untuk cincin itu Roy Ma Maafin Koko ya Aku gak tau kalau cincin itu Berbahaya Kalau gak Koko simpan Semua ini gak bakalan terjadi Maafin Koko ya Gak apa-apa Ko Lagian Kan maksud Koko Gak untuk buat jelek Tapi jangan diulangin lagi ya Ko Iya Ma Tapi Cincin itu Gak akan Makan korban Lagi Kan Gak kek Semuanya udah berakhir kok Risma kemana ya Bi Saya cari kemana-mana gak ada Nanti kita cari ya Bu ya Masa berulazim Duh Risma 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 Akhirnya teror cincin berdarah berakhir Kematian perempuan-perempuan Yang dijadikan Yang dijadikan tumbal cincin Sampai sekarang Masih jadi misteri Buat kebanyakan orang Cuman Roy yang tahu Apa penyebab Kematian itu Banyaklah kita berdoa Dan dekatkan diri Kepada Tuhan Yang Maha Esa Supaya Kita dalam lindungannya Amin Sampai jumpa